Sebuah video tentang pasangan baru yang mendapatkan teror misterius, viral di media sosial. Pasalnya mereka mendapatkan teror misterius setelah mereka menebang pohon di depan rumahnya sendiri. Bahkan video yang diketahui diunggah oleh atkk.leily, Rabu, tanggal 20 April tahun 2022, telah ditonton lebih dari 6 juta kali. Saat dikonfirmasi tribunews.com, pemilik akun, Nur Laeli, 27, mengungkapkan cerita sebenarnya. Perempuan asal Kabupaten Indramayu ini, kini tinggal bersama sang suami di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Semula, 3 tahun berjalan, Nur Laeli tidak merasakan hal aneh dalam rumah tangganya. Namun setelah menginjak tahun keempat, Nur Laeli banyak merasakan sesuatu yang tidak beres di lingkungan tempat tinggalnya ini. Awalnya, pasangan ini berniat menebang pohon buah sirsak yang tumbuh tepat di tengah-tengah pagar depan rumah. Pohon sirsak tersebut ditebang suami Nur Laeli, Rabu, tanggal 20 April tahun 2022, sore. Usai menebang pohon sirsak, Nur Laeli belum menemukan tanda-tanda kejanggalan yang terjadi. Karena bulan Ramadan, usai menebang pohon suami bersiap menunaikan ibadah salat tarawi di masjid dekat rumah. Selang beberapa saat setelah suami pulang, dari salat tarawi, saya minta belikan sesuatu ke minimarket, kemudian suami saya keluar rumah. Pas keluar, suami saya kaget melihat ada tulisan anjing, di depan pagar rumah, kata Nur Laeli. Tulisan kalimat kotor itu tertulis di jalan dengan menghadap depan rumah pasangan baru ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!